Bismillahirrahmanirrahim Termasuk dari tempat ini Kemarin setahun yang lalu atau sebulan yang lalu Setahun dengan sebulan bedanya banyak Tapi bisa jadi tipis Karena bulan lalu itu tahun yang lalu 2017 Saya sampaikan bahasan disini Kita bahas tentang maulid Tiba-tiba masya Allah Viral di media sosial potongannya luar biasa Maka kalau anda ingin bertanya sesuatu Fokuskan disini Dan insya Allah kalau penjelasan itu lengkap Kita tidak akan ada masalah Jelas ya? Baik Mas Boy Alhamdulillah Jazakallah khair Sebentar Boleh ini disimpan Oh disini aja Biar agak lebih tinggi ya Sebentar Ini kelihatan pak? Tidak Memang saya tidak akan meminta ibu melihat meja Saya minta ibu nanti melihat beliau ya Beliau akan naik Nanti baru normal disitu Ini wajar kalau tidak kelihatan ya Wajar berarti masih normal Silahkan Bismillah Jazakallah khair Naik dulu Sekarang kelihatan? Ada usah bangun ya Kelihatan Ingat-ingat Yang dilihat nanti untuk praktiknya Baik Bab kita apa? Duduk diantara Baik Kalau duduk berarti posisinya lebih rendah kan? Nah sekarang kita minta beliau duduk Fokus baik-baik Sudah duduk? Kelihatan duduknya? Yang penting duduk dulu Kelihatan tidak? Kelihatan ya Nah sekarang Kita akan mulai bahasannya Posisi meja ini Akan diatur berdasarkan apa yang Nanti saya uraikan Ya Sekarang mas boy Turun sebentar Bismillah Kiblatnya kemana di masjid ini? Ke sana ya Nah kita arahkan dulu ke kiblat pak Mohon dibantu Ayo sama-sama Baik Zakatullah khair Silahkan duduk dulu disini Fokus baik-baik Perhatikan Lihat baik-baik Sebentar Nah sekarang Saya minta mas boy dulu Untuk mempraktikan Sujud Ya dari pertemuan yang lalu Nanti setelah itu Dari sujud Bangkit ke duduk Di antara dua sujud Sehingga perpindahan Dari duduk Dari sujud ke duduk itu Kita bisa ketahui Dengan baik Silahkan sujud Bismillah Perhatikan baik-baik Saya ingin Tegaskan kembali Ingat dalam sujud Yang menempel itu Ada berapa bagian Masih ingat? Tujuh Umirna Kami diperintahkan Kata Ibn Abbas Untuk sujud pada Tujuh bagian Yang pertama Jabha Kening Jadi baik laki-laki Atau perempuan Ini posisi Keningnya Ingat ya Kening menempel Tidak boleh terhalang Oleh rambut Ada yang bisa Boleh menjadi penghalang Dengan tempat sujud Penghalang yang tipis Karena pernah di zaman Nabi SAW Itu begitu panasnya Luar biasa Masjid Nabi Belum seperti yang sekarang Masjid Nabi dulu Itu tiangnya Pelepah kurma Atapnya daun-daun kurma Jadi kalau panas Pasti panas Kena panas bawahnya Kalau dingin Pasti kedinginan Kalau hujan Pasti bocor Dan pernah Nabi disebutkan Dalam hadis Riwayat Muslim Ketika beliau bangkit Menerangkan tentang Malam Al-Qadar Malam Al-Qadar Itu pernah beliau Bangkit dari Solat subuh Begitu bangkit Kelihatan di keningnya itu Ada lumpurnya Lumpur tanah Beliau katakan Sebelumnya saya mimpi Ditampakkan malam Al-Qadar Tapi tidak disebutkan Detil waktunya kapan Cuma diantara tandanya Ketika saya bangkit Dari solat subuh itu Terlihat Sunnah Nabi Sujudnya panjang Ini sedang mengerjakan Sunnah beliau Alhamdulillah Dulu ada seorang Tabiin Jadi sujud Di depan Kaabah Pak Ibu sekalian Saat sujud itu Masya Allah Saking khusunya dalam sujud Jadi begitu tawaf Yang pertama Ada kawannya Selesai tawaf Masih melihat beliau sujud Kemudian tawaf yang kedua Masih sujud juga Singkatnya sampai tawaf yang ketujuh Masih sujud juga Dan luar biasa Bagaimana kehusuannya dalam sujud Tidak tergoyahkan Sampai kemudian Dalam cukup waktu yang lama Baru beliau bangkit Antum sedikit lah Sebagian dari itu Fokus sini Kembalikan lagi ya Jadi Dalam hadis tadi disebutkan Ketika kemudian beliau menengok Assalamualaikum Assalamualaikum Terlihat kemudian Di keningnya itu Ada bekas lumpurnya Ini menandakan Malam tadi Baru turun Al-Qadar Ya tapi tidak ditampakkan Waktunya Supaya semua bisa berburu Nanti saya berikan Rumus cepat dan singkat Mendapatkan malam Al-Qadar Ya Saya beri bocoran dari sekarang Caranya gampang Jangan tinggalkan Ibadah malam Ramadan Di setiap malam Ramadan Betul Saya serius Kerjakan setiap malam Ramadan Insya Allah Antum gak akan ketinggalan Karena memang tidak ditampakkan Waktu pastinya Ya dia bisa datang di awal Di tengah Di akhir Walaupun kebanyakan Datang di akhirnya Karena itu Antum buru setiap malamnya Walaupun cuma Lumi malam Antum dapatkan Insya Allah Antum dapatkan bagiannya Nanti saya terangkan Lebih detil ya Terangkan lebih detil Fokus baik-baik ke sini Jadi karena kondisi Panas luar biasa Sebagian sahabat Ada yang membentangkan Kalau kita semacam Sajadah Ada semacam sapu tangan Dan sebagainya Alas-alas tipis Yang membentangkan dia Antara tanah Tempat sujud Dengan keningnya Jadi begitu ada Bentangan itu Nabi SAW tidak melarangnya Tapi yang paling menarik Ketika bentangan itu Terlampau empuk Seperti bantal Itu yang Nabi larang Jangan sujud Di atas hambalan Yang terlampau empuk Nanti saya terangkan Bagian selanjutnya Karena ketika Anda Sujud dalam posisi demikian Nanti Anda melanggar Hadis Nabi Kening kita Tidak bisa menempel Dengan baik Seperti mengambang Dan nanti ternyata Dalam penjelasan yang lain Itu ada pengaruh Dalam diri kita Karena ketika menempel Ada titik Godspot nanti Di bagian kepala kita itu Yang kalau tekanannya kurang Maka peredaran darah Yang kemudian menuju ke otak Tidak bisa ditekan dengan baik Ya dalam tekanan itu Ada penjelasan Ilmiahnya Ada penjelasan Isyarat hadis-hadis Nabi SAW Paham sampai sini? Nah dari sini Ulama menyimpulkan Kalau Anda kemudian ingin Sujud ke tempat Sujud yang langsung Itu bagus Tanpa hambalan Seperti misalnya Ada yang kayu Ada yang keramik Dan sebagainya Tapi kalau Anda kemudian Ingin alasi Seperti dengan karpet Ini Ada sajadah Sajadah itu bahasa Arabnya Karpet Karpet itu bahasa Arabnya Sajadah Saya mau beli sajadah Dikasih karpet Jangan marah Itu betul Sajadah itu karpet Maksudnya Jadi ada yang dialas Ada yang perempuan misalnya Maaf Ibu pakai mukena Sebagian dari mukena Misalnya kan ada yang Kening gitu ya Menutup Itu masih ma'fu'an Tidak ada masalah disitu Karena dia alas tipis Yang tidak mengganggu Antara sujud kita Dengan tempat kita sujud Paham ya? Baik Kecuali Rambut Saya sudah jelaskan Maka rambut ini termasuk Yang diminta oleh Nabi Untuk disingkapkan Sehingga tidak mengganggu Kening saat bersujud Karena itulah Cara menyingkapkannya Ada yang pakai imamah Yang dibulat-bulat begini Ada yang pakai peci Ya seperti ini kan Saya pakai begini Ya Jadi peci imamah itu Menjadi sunnah untuk digunakan Atau minimal mustahab Dianjurkan untuk dipakai Ketika sekiranya akan sujud Ada rambut yang bisa menutup ini Ya kalau misalnya Rambutnya pendek Misalnya rambut saya agak pendek Misalnya seperti ini Ya Maka mohon maaf Untuk kemudian menunaikan sholat Kalaupun tidak ada peci Tidak ada masalah Ya maju jadi imam Ya maju saja Pak silahkan imam Tidak enak Tidak ada peci Bukan Bukan masalah peci Jadi yang dimasalahkan adalah Syarat dan ketentuannya Paham ya? Baik Ini penting saya jelaskan Bagian yang pertama Supaya kita bisa paham kembali Silahkan Kening Satu Ini beliau pakai kacamata Jadi kalau memang nyaman Silahkan Tidak ada masalah Ya Tapi kalau tidak nyaman Buka sebelum sholat Ya jangan sampai nanti Sujud Buka Bangun Pakai lagi Sujud buka Bangun Pakai lagi Itu tidak baik Dua Lihat baik-baik Tangan Dua Ya dua telapak tangan Jabha Kemudian yang kedua Dua telapak tangan Satu tambah dua Tiga Berkenan dengan kini Ini saya terangkan cepat Karena sudah pernah saya jelaskan Tidak ke dalam begini Tapi terbuka sedikit keluar Kemudian jarinya tidak rapat begini Tidak juga lebar begini Tapi biasa saja terulur Seperti posisi saat takbir di awal Sudah pernah saya jelaskan Lihat keterangan di pertemuan lalu Kemudian Lutut Dua lutut Ya Tiga tambah dua lima Dua lutut Nempel lututnya Dan tidak terhalang Baik Jadi kalau untuk bagian celana Ini tidak ada masalah Ya tidak ada masalah Jadi Maaf Ada yang mengatakan Ustad Muka na juga gak bisa Itu kan alas Alas gak boleh Ya kalau semua gak boleh ada Misalnya apa namanya Batasannya Maka lutut pun sama Gak boleh ada penghalang disini Ya kalau semua orang gak ada penghalangannya Lututnya bolong semua gitu kan Kan harus nempel Maka cara memahami kita fikir Itu harus paham ilmu fikir Jangan untuk melihat dalil Maaf Dalil Quran dan hadis Itu sumber hukum Cara meramu sumber hukum Harus belajar kaedah hukum Untuk melahirkan produk hukum Namanya fikir Kaedahnya disebut Kewain fikir Dasarnya disebut Usul fikir Anda yang tidak tahu Kaedah fikir dan usul fikir Jangan bicara masalah fikir Karena bisa salah disitu Paham ya Nanti saya tunjukkan Pas bagian doa Kemudian kaki Kaki ini Dua Jemari di dua kaki Lima tambah dua Tujuh Ini sudah saya jelaskan Ini sifatnya ditekuk Jemari-jemarinya Begini Tidak keluar Begini Kemudian ini sudah cukup bagus Kita terangkan kemarin Menempel Bukan terbuka Begini Tidak terbuka Begini Tidak pakai O juga Tapi menempel Begini Paham ya Baik Ini agak sedikit runcing Karena menyesuaikan dengan tempat Nah ini nanti Agak sedikit ke belakang Nah sesuaikan saja Insya Allah Kalau mau jatuh Saya kasih tau Jangan ketauan Sedang sholat Jadi gini Nanti kalau sudah Agak lebih baik lagi Ini agak sedikit didorong Jadi ini tidak terlampau Runcing ke atas Tidak juga terlampau Landai ke bawah Tapi seimbang antara Bagian depan Dengan bagian belakangnya Biasanya kalau tangannya Tidak terlalu rapat dengan siku Itu jadi seimbang Tapi kalau terlampau rapat Dengan siku Itu pasti akan ke atas Kalau terlalu jauh Dengan siku Itu pasti akan datar Paham ya Baik Sekarang fokus Karena ini sudah saya bahas Pertemuan lalu Bahasan kita yang ini Kita langsung mengacu Pada bahasan inti kita Bismillah Silahkan pindah Pada posisi selanjutnya Baik Ini silent Ya silent Jadi ada yang jahar Ada yang silent Kalau yang jahar Bangkit dari sujud Dia ucapkan Allahu Akbar Ya Baik Kalau ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Berarti bisa Sujud lagi Baik Pertama Silahkan bangkit dari sujud Baik ya Jadi ketika anda Bangkit dari sujud Teman-teman sekalian Dan dalam setiap gerakan solat Ada dua bacaan Hati-hati betul Ada bacaan pembuka Yang mengiringi gerakan solat Ada bacaan yang mengiringi Perpindahan gerakan Dalam solat Awas lihat baik-baik Ada bacaan Yang membuka Solat Ada yang menambahkan Membuka dan menutup Jadi ada bacaan Yang mengiringi Pembuka dan penutup solat Ada bacaan Yang mengiringi Perpindahan gerakan solat Bacaan Yang membuka Gerakan solat Itu dibuka dengan kalimat Takbir Allahu Akbar Takbirnya disebut dengan Takbiratul ihram Oke Jadi kalau sudah takbir Ihram Dari kata haram Kalau anda sudah bertakbir Diharamkan mengerjakan Segala hal yang tidak terkait Dengan solat Buang urusan dunia ke belakang Jangan dibawa dalam solat Haram Nah nanti ada takbir penutup Maaf Ada bacaan penutup Bukan takbir Bacaan penutup Ditutup dengan kalimat Salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selesai solat Nanti kita bahas Pada akhir bahasan kita Nah yang kedua Ada takbir Yang mengiringi Perpindahan gerakan solat Ini pun dibagi Dua bacaan Bacaan pertama Adalah bacaan Yang mengiringi Setiap Perpindahan gerakan Kecuali salam Eh kecuali intidal Maaf Kecuali intidal Bacaan yang mengiringi Perpindahan Dalam solat Kecuali intidal Bacaannya cuma satu Allahu Akbar Faham Bacaannya apa Allahu Akbar Misal Saya mau pindah dari berdiri Ke ruku Begitu akan ruku Baca apa Allahu Akbar Saya mau pindah dari I'tidal ke sujud Bacaannya apa Allahu Akbar Saya mau pindah dari sujud Keduduk diantara dua sujud Bacaannya apa Fayaqulu Allahu Akbar Kecuali intidal Dalam intidal Tidak Allahu Akbar Tapi ucapkan Sama'allahu liman hamidah Faham Nah jadi dalam setiap Anda pindah selama Masih dalam solat Ucapkan kalimat apa Allahu Akbar Baik Satu Sekarang kita lihat Perhatikan Akhiboy Beliau sedang duduk Di antara dua sujud Apakah sujud Duduknya benar atau tidak Benar Baik Cepat saja Kalau tidak tahu Katakan Gini Ukuran benar atau tidak Itu dikembalikan Pada hadis Nabi SAW Bagaimana Nabi memberikan Petunjuk Disitu baru kita mengukur Mari kita bahas Hadis riwayat At-Tirmidhi Nomor hadis 304 Boleh Minjam Spidol Baik Terus Sedang salah Pisang Spidol Bismillah At-Tirmidhi Nama aslinya Muhammad Tumbuh dan wafat Di Tirmidh Dikenal dengan At-Tirmidhi Nomor hadis 304 Ada juga Ditemukan di Abu Daud Abu Daud Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan Dikenal dengan Sulaiman as Sijistani Hafal 500 ribu hadis Dengan matannya Dengan sanadnya Dengan kualitasnya Sehingga Ibnul Qaim al-Jawziah Rahimahullah Menyebutkan dengan Kalimat yang luar biasa Kata beliau Kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakan Besi dengan tangannya Ini ada Abu Daud Bisa melunakan hadis Dengan lisannya Maka sejak saat itu Dikenal dengan kalimat Abu Daud Nomor hadis 963 Siapa menanguinya Abu Humed As-Sa'di Abu Humed As-Sa'di Derajat hadisnya Sahih Jadi tidak perlu Diperkentangkan Hadisnya sahih Rawinya ada Kitabnya juga ada Silahkan bisa anda cari Kalau cetakan sama dengan kami InsyaAllah Namanya sama Posisinya sama Halnya juga sama Kalau berbeda cetakan Mungkin akan perbedaan sedikit Tapi yang penting Hadisnya ada Yang bahaya itu Nomornya ada Hadis tidak ada Baik Paham? Jelas sampai sini? Baik Sekarang mari kita mulai Kita bacakan hadisnya Kata Abu Humed As-Sa'di Ketika melihat praktek salat Rasulullah SAW Bangkit dari sujud ini Lihat baik-baik Thumma Thana Rij Lahul Yusra Thumma Thana Rij Lahul Yusra Kemudian Beliau melipat Kakinya yang kiri Lipat Kakinya yang kiri Dibengkokkan Yang dilipat Kalau sudah menggunakan Kata Rijlon Itu bisa berarti Ujung bagian kaki Sampai pergelangan Saja yang dilipat Kalau sudah menggunakan Misalnya betis Atau sampai ke atasnya Itu bisa menggunakan Fakhvun Kalau sampai ke sini Namanya Rokvun Rokvun Rokbatehi Dua lutut Ingat baik-baik ya Nanti saya sering katakan Pada anda Istilah-istilah dalam Quran dan hadis Itu spesifik Ketika menyebut Masalah ibadah Masalah ibadah Nanti kalau Fakhvun Berarti sebelah sini Kalau Rokvutun Berarti sebelah sini Kalau Rijlon Itu rata-rata Kalau tidak semuanya Maka cukup Bagian kaki belakang Sampai di pergelangan Mata kakinya Jelas ya Sekarang lihat Baik-baik Maju sedikit mas Kemudian melipat Bagian kakinya Yang kiri Fokus baik-baik Mana kaki kirinya Ini ya Boleh diangkat sedikit Nah ini kaki kirinya Yang ini Kelihatan Cepat coba Ini kasihan ini ya Sudah Nah maka Sunnah yang pertama Lipat yang kiri Ini dilipat begini Jangan duduk Lipat begini Sudah Yang kiri dilipat Ini bu Ini yang kiri Lipat yang kiri Seperti ini Sudah Teruskan hadisnya Wa qaada alaiha Kemudian diduduki Kaki yang dilipat itu Duduknya disini Paham? Awas hati-hati Hati-hati Ini sunnahnya Saya ulang ya Melipat kaki yang kirinya Lipat begini Dikedalamkan Bengkokkan Jelas? Baik Ada laffa ada sana Kalau laffa itu dilipat betul Begini Kalau sana itu lipat Posisi bengkok saja Agak miring Miringkan Bengkokkan posisi kaki Kemudian duduki Duduk disini Paham? Step yang kedua Duduki kaki yang dilipat Wana sobaliumne Kemudian yang kanannya Ditegakkan Kanan ini Ditegakkan Posisi tegak ini Kalau dalam posisi duduk Itu pasti Jemarinya melipat Begini Yang kanannya itu Tegak Begini Yang kanan tegak Dengan posisi jemari Dilipat Seperti ini Tegak itu Maksudnya gak sama-sama Bengkok Jadi ini Ditegakkan Ini yang dilipat Jadi posisi seperti ini Yang kiri dilipat Kemudian diduduki Jelas? Halo? Jelas? Baik Karena itu Hati-hati Karena duduk yang disebutkan oleh Nabi Dalam posisi kaki Angkat sedikit Yang kiri dilipat Yang kanan tegak Maka setiap duduk di luar yang ini Itu tidak dimaksudkan Atau tidak dituntunkan Dalam posisi duduk diantara dua sujud Misal Kami ambil contoh Mohon izin Mohon maaf Ada duduk yang melipat dua kakinya Seperti ini Misal Kemudian duduk Jelas ya? Maka seperti ini Ini cara duduk yang salah Jelas ya? Baik Ada yang dua-duanya Misalnya ditegakkan seperti ini Duduknya di bawahnya Ini cara posisi yang salah Paham? Baik Atau duduk posisi seperti ini Misalnya Mohon izin Maaf Ini masukkan ke sebelah sini Seperti tahiyat yang akhir Yang kiri mas Gak ada masukin kanan Ini pun cara duduk yang salah Ini cara duduk yang salah Bangun lagi Nah ini Nah ini seperti ini Ini pun posisi yang keliru Jelas ya? Ingat kita sedang bicara duduk diantara dua sujud Yang dituntunkan lewat Saya belum bicara Kalau gak bisa begini bagaimana? Saya belum bisa bicara itu Yang saya sampaikan Anda mampu mengerjakannya Tapi memilih dengan posisi berbeda Maka itu duduk yang kurang tepat Kembalikan ke hadis Bangkit Fummasana ridlahul yusra Melipat kaki yang kirinya Dibengkokkan Wa qaada alaiha duduki kakinya Kemudian Wanasabal yumna Tegakkan yang kanannya Paham? Belum selesai? Belum selesai? Awas? Fumma' tadala Kemudian setelah itu Dia membuat Tubuhnya Tegak seimbang Tubuhnya Hatta ya'uda Kullu avmin makana Sampai tulang-tulang rusuk Yang ada di bagian belakang ini Tetulang-tulang punggungnya Avmin Tulang-tulang kuat Yang menopang punggungnya Itu seakan-akan tegak Kembali ke tempatnya semula Fokus Jadi Ininya bagus Ini bagus Tapi ini bengkok Misalnya begini Maka ini pun kurang tepat Awas Ini bukan Solat bukan perkara Hanya sekedar memastikan Kita benar duduk Tidak Tapi juga ada dampak-dampak lain Ada dampak pada kesehatan Ada dampak pada ketenangan Ada dampak pada kebaikan Peredaran darah Dan semua itu Kalau baik posisinya Membantu kita khusyuh dalam solatnya Termasuk dalam doa Anda kalau belum benar posisi Jangan dulu berdoa Jangan dulu berdoa Ingat baik-baik Doa ini belum dimulai Kebanyakan kesalahan orang-orang Saat menunaikan solat Posisi belum benar Dia sudah berdoa Misal Baru bangkit dari sujud Sujud Bangkit Duduk aja belum Baru setengah duduk Sudah begini Robbik firli Robbik firli Sujud lagi Nah ini cara sujud yang keliru Jadi ingat baik-baik Semua dalam bacaan dan gerakan solat Dimulai dengan cara yang baik dulu Baru berdoa Faham? Saya ulang Bangkit Dari sujud Kaki kiri dilipat Bengkokan Diduduki Ditegakkan yang kanan Dilipat jemari kakinya Sampai sini faham? Bismillah Teruskan Teruskan Kemudian Membuat punggungnya tegak Sampai kembali tulang-tulang rusuk Atau tulang-tulang yang ada di punggungnya Tegak Kembali ke tempat masing-masing Posnya masing-masing Begini Faham? Baik Ini tampak bagian belakang Sekarang tampak depan Bisa berputar Turun ayat Pindahlah dari masjid Al-Aqsa ke masjid Al-Haram Berputar 180 derajat Baik Bismillah Ini tampak depan Ya Tampak depan Kita luruskan dulu Mohon izin ya Kalau saya benarkan Punggungnya bisa tegak Nah Masya Allah Baik Telapak tangan diletakkan di mana? Awas hati-hati Kita agak sedikit rinci disini Telapak tangan diletakkan di mana? Baik Lihat baik-baik Fokus baik-baik Para ulama membuat satu kemudahan Fleksibilitas dalam peletakan ini Sepanjang tidak diletakkan di atas lutut disini Jelas ya? Jadi bisa diletakkan disini Bisa diletakkan disini Di atas pahanya Bisa diletakkan di paha yang mendekat ke lutut Tapi tidak menutup lutut disini Misalnya begini Paham ya? Jelas? Baik Jadi bisa anda letakkan di atas pahanya seperti ini Paham insya Allah? Ulang Lihat baik-baik Ini tampak depan Tampak depan kelihatan Posisi telapak tangan Diletakkan di mana? Di atas pahanya Boleh mendekat ke dekat lutut? Boleh Yang tidak boleh? Baik Jelas sampai sini? Baik Sekarang posisi telapak tangannya seperti apa? Apakah terbuka begini? Apakah tertutup rapat begini? Pilih Terbuka begini satu Atau tertutup begini? Satu atau dua? Bukan satu bukan dua Jadi kalau kedua Dua terbuka renggang begini Satu rapat begini Yang benar itu adalah yang perpengahan Jadi tidak terlampau rapat Tidak terlampau juga rapat Tidak terlampau terbuka begini Dan ulurkan sempurna Di atir miri seperti anda takbir Di mengangkat dalam takbir itu lurus biasa saja Tidak terlampau terbuka Tidak terlampau rapat Dalam sujud juga demikian Demikian ketika diletakkan dalam posisi di atas pahanya Paham ya? Ini tidak terlampau begini misalnya Tidak juga rapat seperti ini Tapi terlampau biasa saja Longgar, relax Diletakkan di tempatnya Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Jelas? Baik Kepala, mata melihat kemana? Melihat kemana? Baik Perhatikan baik-baik Dalam kondisi kita sholat Pandangan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki Itu jelas kalimatnya mengatakan Menghadap ke arah Qiblat Jadi kalimat hadisnya mengatakan Menghadap ke arah Qiblat Qiblat, Qiblat, Qiblat Hadis Muslim berhadis 397 Al-Buharin berhadis 744 Dari Khaled bin Rafi' al-Zurayqi Ketika diajarkan oleh Nabi Kata Nabi Kalau anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna Sempurnakan dulu wudhu Kemudian mulai menghadap ke arah Qiblat Jadi dari awal sampai akhir Sholat kita menghadap kemana? Qiblat Pertanyaannya Qiblatnya di mana? Ka'bah kan? Posisi Ka'bah Hawlal Haram Dekat dalam Masjid Al-Haram Sekitaran Haram Lihat Jadi ada ulama mengatakan begini Kalau anda dekat di depan Ka'bah Maka pandangan anda boleh melihat ke Ka'bah Tapi kalau anda jauh dari Ka'bah Dan kiranya pandangan anda ketika ke depan Menjadikan anda terganggu kehusuannya Karena banyak yang dilihat bisa memengaruhi keadaan sholat kita Maka anda bisa melihat ke tempat sujudnya Paham ya? Nah karena itu Dalam posisi seperti ini akan lebih baik Misalnya kalau tidak persis depan Ka'bah Anda akan lebih baik melihat posisi ke tempat sujud Paham ya? Dibangkit anda melihat ke tempat sujudnya Jelas? Halo? Jelas? Baik Alhamdulillah Karena itu saya sarankan mohon tempat sujud Tolong dengan sangat hati-hati Jangan anda kemudian menghadirkan karpet-karpet Atau sajadah-sajadah Yang terlampau banyak corak-corak yang menarik perhatian Sehingga nanti ketika anda bangkit Anda melihat lagi Mau sujud anda lihat lagi Kenapa masih tidak ada bintangnya satu ya? Ini bisa kan gambar-gambar dan sebagainya Ini kalau bisa bikin yang polos Ada pun corak jangan terlalu berlebihan Sehingga tidak mengganggu kondisi sholat kita Jelas ya? Baik Sudah paham ini? Baik Sudah baca doa? Doa belum dibaca Kecuali posisi ini sempurna Ingat baik-baik Kecuali posisi sempurna Makanya ketika anda bangkit Anda tenang dulu Saat dalam tenang inilah Kemudian darah mengalir dulu dengan enak Nyaman baik Baru kemudian anda baca doanya Apa doanya? Dari mana taunya? Kita turunkan hadisnya Bismillah 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 Ad-Tirmidhi Kembalikan Saya ambil satu paket dengan yang ini Ad-Tirmidhi Nomor hadis 284 Hadisnya sahih Alhamdulillah Fokus At-Tirmidhi Nomor hadis 284 Saya turunkan kitab dulu ya Supaya nanti dengan kitab ini Kita bisa memahami dengan baik Supaya bukan pendapat pribadi Tapi kita mengacu pada pemahaman ulama Bagaimana ulama merangkum hadis-hadis ini Memahamkan pada kita Disitu kita bisa melihat dengan baik Kita bisa-bisa melihat dulu misalnya Kitab Nihayatul Muhtaj Kita ambil halaman 518 Kemudian kita turunkan lagi Ada kitab bagus sekali Namanya Zadul Mustaqni' Fi Khtisaril Muhtni' Masya Allah Yang ini Syafi'i Yang kedua Hanbali Ya Karena sekarang sedang marak Ada pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal diperkenalkan Juga pendapat-pendapat Imam Asyafi'i sudah dipraktikan Supaya tidak ada benturan diantara keduanya Antum mesti paham konsepnya Karena nanti saya sering menemukan meme-meme Atau gambar-gambar di media sosial Sering menyoal satu dengan yang lainnya Tapi saya melihat ini kurang piknik kitab Jadi belum melihat kitabnya dengan baik Sudah berkomentar dan memberikan hukum itu yang bahaya Dan yang paling repot akhirnya Maaf, maaf Menyimpulkan hukum yang keliru Dan terjadilah perselisihan yang tidak dibenarkan disitu Akhirnya apa? Yang benar itu kan yang sholat Sholatnya baik Ini antum sudah sholat bisa berselisi Sholat kan mencegah perselisihan Sholat mencegah kemungkaran Kenapa antum sholat tiba-tiba mengerjakannya mungkar? Ada masalah dalam sholat antum Nama kitabnya Zadul Masih ingat? Mustaqni Tiktisaril Muqni Jadi Imam Ahmad nanti punya kitab Yang disyarah kemudian namanya Al-Muqni Kemudian dari syarahnya itu disebut dengan Zadul Mustaqni Ikhtisar, resum dari kitabnya Al-Muqni Nah pengarangnya namanya Musa Yuk kita baca Teman-teman sekalian Ada tiga versi riwayat Dalam bacaan doa-doa ini Yang riwayat ini nanti akan dikumpulkan oleh Imam Al-Nawawi Dalam kitabnya Al-Majmub pada jurid yang ketiganya Perhatikan Ada yang simple, sederhana Jadi begitu anda bangun begini Anda ucapkan Rabbir Firli Rabbir Firli Selesai Tahan, selesai Ini riwayat yang pertama Jadi begitu bangkit Rabbir Firli Rabbir Firli Ada yang satu kali Ada yang dua kali Ada yang tiga kali Tapi kalimatnya semua sama Apa? Rabbir Firli Riwayat pertama Menyampaikan Rabbir Firli Boleh dibaca juga dengan Allahumma Firli Dua-duanya ada turunan riwayatnya Saya hapus dulu ini Bismillah Lihat baik-baik nanti maksud saya Kalau anda sudah paham riwayatnya Anda bisa menempatkan kapan itu dibaca Dalam suasana apa? Satu Rabbir Firli Atau apa? Allahumma Firli Dibaca berapa kali? Boleh satu kali Boleh? Boleh? Taib Kalimatnya Rabbir Firli Dua Ada yang bentuknya Sampai dengan lima doa Ya Rabbir Firli Warhamni Wajburni Tiganya sama semua Rabbir Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Lima Rabbir Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Jelas? Lima doa Rabbir Firli Satu Warhamni Dua Boleh saya hapus Tuh yang ini? Atau redaksinya saya ganti Boleh dihapus? Boleh Saya kasih tau ya Hukum kita yang kedua Kalau saya katakan boleh saya hapus Berarti saya yang hapus Kalau saya katakan boleh dihapus Berarti saya memberi peluang pada Anda untuk membantu saya menghapus Boleh? Baik Boleh dihapus? Baik Tapi ingat Anda pun harus mendengar dulu isyarat saya Mana yang saya maksudkan dihapus? Ini tiga Ini posisinya sama Satu, dua, tiga Nah, enamnya ada tambahan Warfa'ni War Zukni Kemudian Wa'afini Tambahkan Wa'afini Please Wa'afini Rabbir Firni Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Wa'afini Ada yang terakhir kemudian Ya Tambah dengan Wah'ini Wah'ini Satu lagi tambah apa? Wah'ini Wah'ini Nah, versi hadisnya yang enam ini Kadang menghilangkan satu Masuk yang lain Kadang menghilangkan satu Masuk yang lain Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama Kata Imam An-Nawawi kesimpulan yang pertama Satu Kalau ini dikumpulkan Ada berapa jumlahnya? Lihat Satu Yang ini ada disini Sini Rabbir Firni Sini Rabbir Firni Kita hitung dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Kemudian tambah dengan yang enam Enam Ini ditukar-tukar masuk satu Jadi enam tambah satu berapa? Tujuh Jadi ada berapa kalimat? Tujuh Kata Imam An-Nawawi Akan lebih afdol Kesimpulan yang pertama Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmuk Akan lebih afdol Kalau Anda bisa bacakan Dalam suasana yang normal Gabungkan ke tujuh-tujuhnya Gabungkan ke tujuh-tujuhnya Sehingga kalimatnya kemudian disusun Dengan menggabungkan keseluruhannya Karena baca yang ini Sunnah Ada Baca yang ini Ada hadisnya Baca yang ini Ada hadisnya Ternyata yang tujuh ini Semua ada hadisnya Kalau semua ada hadisnya Berarti Nabi mencontohkan Nabi melafadkan Akan lebih bagus Kalau semua bacaan Nabi itu Dikumpulkan jadi satu Sehingga jadilah tujuh bacaan Masya Allah Dan pahalanya lebih banyak Karena bacaannya lebih banyak Contohnya lebih banyak Ketika dihadirkan Lebih sempurna bacaannya Maka hadirlah tujuh bacaan Rabbil firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Kemudian Wa'fu'anni Masya Allah Wa'afini Maaf Wa'afini Tujuh Tujuh bacaan Fokus Boleh saya baca tujuh kalimat ini Boleh Boleh saya baca satu saja Boleh saya baca lima saja Boleh saya baca enam saja Tapi sekarang fokus Pertanyaannya Kapan saya baca satu kali Yang diulang itu Kapan saya baca lima kali Kapan saya baca ketujuh-tujuhnya Sehingga Anda tidak harus Berdebat pada kalimat-kalimatnya Tapi paham kapan itu digunakan Mengerti sampai sini Baik Satu Satu Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini Rabbil firli Rabbil firli Baik yang dibaca sekali Dua kali Ataupun tiga kali Sementara ulema menyimpulkan bahwa Bacaan ini kita bacakan Dalam kondisi solat-solat Yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya Misal Dalam safar Dikosor kan Ya umumnya orang kosar Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya Anda mau take off Sebentar lagi akan dimulai Ya kemudian Maaf Boardingnya akan dibuka Kesempatan Anda solat Empat rakaat Jadi dua rakaat Fardu empat Diringkas jadi dua Maka ketika Anda kosor Tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang Hati-hati Solat kosor itu Tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang Karena yang empat pun Diringkas jadi dua Maka bacaan pendek pun Maaf bacaan panjang pun dipendekkan Awas jangan dipanjangkan Memang dua rakaat Tapi rakaat pertama Al-Baqarah misalnya Sampai selesai Ya Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum disitu Itu gak boleh Ya Jelas ya Maka Anda pendekkan bacaannya Termasuk dari bacaan surah Ya Pendekkan Apa ukuran pendeknya Ukuran pendeknya Jika Senilai Semakna Maksud semakna ini Maksudnya nilainya sama Panjangnya dengan surah paling pendek di Quran Al-Kawthar Al-Kawthar Inna ataynakal Fasalli li rabbika Inna shani'aka huwal Abtar Jadi kalau Anda ingin baca surah di luar Al-Kawthar misalnya Maaf ya Yang surah-surah kira-kira panjang Seperti Al-Baqarah Al-Ni'mran Maka pilih Anda misalnya beberapa ayat Atau hanya satu ayat Yang kiranya kalau dibacakan Itu bisa sepanjang Al-Kawthar Surah paling pendek di Quran Jelas? Ya Misal Anda ambil satu ayat Al-Baqarah Al-Kawthar berapa ayat? Nah tiga ayat kalau disatukan Kan itu kalau disatukan sama persis ya Bisa jadi panjangnya sama dengan panjang satu ayat di surah yang lain Inna ataynakal kawthar Fasalli li rabbika Wanhar Inna shani'aka huwal Abtar Kalau disatukan lebih panjang ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal khayul qayyum La ta'khudhu sinatu wala na'um Ini satu ayat Itu tiga ayat Jadi boleh Anda Rakaan pertama hanya baca ayat kursi saja satu ayat Itu sah Jelas ya? Sah Jadi kalaupun Anda baca satu ayat Sempurna satu ayat itu sah Paham? Al-Baqarah 286 La yukallifullahu nafsan illa Wush'aha Selesaikan sampai satu ayat Boleh? Boleh Karena sah dianggap senilai dengan tadi Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini Misal Kurang dari ini Untuk kategori sholatnya sah ditunaikan Tapi makruh sifatnya Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai Bahkan sebagian makna bisa terpotong Allahu Akbar Misal fatihah selesai Amin Yasin Masya Allah belakang panjang kayaknya Allahu Akbar Itu tidak disukai Ada sebagian di Turki Itu sebagian tempat Kalau Anda ingin kilat Dikenal itu Dikenal sekali Itu dalam setiap sholat-sholat tarawai yang dibaca Fawatihah suar Fawatihah suar Pembuka-pembuka surat Yang pendek-pendek Yasin Qaf Alif Lam Mim Alif Lam Ra Kafa Ya Insad Allahu Akbar Nah Anda pendekkan Anda pendekkan Termasuk dalam bacaan Ruku Bisa dipendekkan Subhanallah Rabbil Avim Subhanallah Rabbil Avim Subhanallah Bismillah Aliman Hamidah Sujud Subhanallah Rabbil A'idah Misalnya yang paling dipendekkan Setelah itu bangkit Anda cukup ucapkan Rabbil Firli Rabbil Firli Jelas? Kalau memang sholat itu menuntut Anda Lekas menyegerakannya Atau menyelesaikannya Tapi kalau dalam situasi yang normal Anda tenang Tidak terlampau Terburu-buru Maka dianjurkan Anda Mengampaikan kalimat-kalimat Minimal yang lima ini Atau enam Atau bahkan menggabungkan ketujuhnya Delas sampai sini? Taib Alhamdulillah Kesimpulan pertama Sudah dipahami Dua Apa hukumnya doa ini? Apa hukumnya membaca doa Dalam duduk diantara dua sujud? Tidak ada hukum Allah Hukum itu cuma lima Ya Hukum cuma lima Ada mubah Tarik ke kanan jadi sunnah Tarik lagi jadi wajib Tarik ke kiri jadi makruh Makruh Tarik lagi jadi haram Ada lima Taib Di antara yang lima ini Apa hukumnya? Taib Perhatikan baik-baik Para ulama Terbagi dua pendapat di sini Fokus baik-baik Para ulama Terbagi dua pendapat Jumhur ulama Mayoritas ulama Mayoritas Kalau mayoritas Berarti kebanyakan ulama Kalau di madhab Biasanya kalau mayoritas Kalau ada empat madhab Berarti tiga berpendapat Satu berbeda Baik Mayoritas ulama berpendapat Bahwa hukum Membaca doa Duduk diantara dua sujud ini Hukumnya mustahabbah Sangat dianjurkan Sangat dianjurkan Kalau sudah mustahabbah Dalam istilah lain Bisa diduga Atau bisa dikuatkan Dengan hukum sunnah 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 dibacakan Kalau sunnah itu artinya Kalau anda bacakan Dapat Pahala Tidak dibacakan Tidak dapat pahala Apa konsekuensi Pada solatnya Kalau anda bacakan ini Ketika dibacakan Rabbi akhsirli Rabbi akhsirli Anda dapat pahala Dari kalimat itu Tapi kalau anda Tidak bacakan Maaf Anda tidak mendapatkan Pahala Tapi juga solatnya Tetap sah Itu hukumnya Jadi kalau anda Tidak baca Misalnya anda bangkit Saja begini Tidak baca Hukum mustahabbah Hukum sunnah Kemudian memberikan Konsekuensi Solat anda tetap Dipandang sah Tapi anda tidak mendapatkan Bagian pahala Dari bacaan itu Anda rugi Punya peluang Dapat pahala Kok tidak diambil Rugi anda disitu Paham? Baik Satu pendapat Yang didisbatkan Pada mazhab Hanabilah Pengikut Imam Ahmad Pengikut Imam Ahmad Mereka menyampaikan Bahwa hukum bacaan ini Sifatnya wajib Boleh dihapus? Baik Alhamdulillah Tahan Sebelah sini yang dihapus Baik Satu hukumnya apa? Mustahabbah Mustahabbah Dalam bahasa lain Bisa disebut dengan apa? Sunnah Nanti ada yang membedakan Mustahabbah dengan sunnah Ada yang menyamakan Jadi kalau dibaca Dapat apa? Dapat pahala Baik Kalau tidak dibaca Dapat apa? Tidak dapat apa-apa Kalau dibaca Salatnya sah? Sah Kalau tidak dibaca Salatnya sah? Masya Allah Yang tidak sah itu Yang tidak? Itu paling gampang Baik Awas kita belum menyimpulkan Dua Berpendapat bahwa ini Wajib hukumnya dibaca Wajib Minimal kalimat Rabbil Firli Rabbil Firli Wajib hukumnya Walaupun cuma satu kalimat Kita bacakan Konsekuensi wajib Wajib Berarti masuk dalam kategori Rukun yang harus dikerjakan Kalau Anda tidak baca Batal salat Anda Tidak sah Kalau Anda terlupakan itu Ganti dengan sujud sahwi Misal Saya misalnya bangkit itu Duduk diantara dua sujud Kemudian saya lupa Misalnya Dalam posisi sebagai makmum Misal saya lupa Begitu saya duduk Saya tidak baca Karena ada fikiran-fikiran lain yang mengganggu Kata Nabi di Abu Daw Nomor hadis 666 Kalau Anda sedang sholat Setan akan mengganggu dengan fikiran Anda Fayaqulu Udhkur kaza Udhkur kaza Ingat ini Ingat itu Saya seru tegaskan pada Anda Kalau tidak percaya Silahkan praktekkan Sekarang Anda bisa fokus Begitu Anda takbir Anda bisa mengingat Apa yang tidak ingin Anda ingat Sampai kata Nabi Sampai ada orang sholat Tidak sadar Berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya Jadi dalam posisi ini Ketika dia duduk Misalnya Sedang memikirkan macam-macam Setan masuk dalam benaknya Tiba-tiba Imam sudah mau sujud lagi Nah dalam posisi yang wajib seperti ini Maka orang ini misalnya Atau dia sedang sholat sendiri Dan tidak membacakannya Maka Kalau sengaja tidak baca Maka dianggap tidak sah Batal sholatnya Mesti mengulang Kalau kemudian dia melupakan itu Atau terlupakan Bukan melupakan Terlupakan itu Ganti dengan sujud sahwi Paham seperti ini? Tidak Jadi Mana yang paling kuat Di antara keduanya ini Para ulama berpendapat Yang paling kuat Adalah yang ini Hukum yang mustahabah Sunnah Tapi sunnahnya sangat ditekankan Untuk dibaca Dan mengandung pahala di dalamnya Jelas seperti ini? Tidak Dua Hukumnya Sunnah Kita pilih yang sunnah Karena ini yang paling Mayoritas dari para ulama Dan bukan cuma mayoritas Tapi paling kuat dalilnya Kadang-kadang ada yang satu berpendapat Tapi lebih kuat daripada yang mayoritas Nanti dalam bahasan fiqh Buka kitab Cari kitab namanya Rawai'ul bayan Fi tafsiri ayatil ahkam Disingkat dengan Tafsir ayat ahkam Karangan Sheikh Ali As-Sabuni Muhammad Ali As-Sabuni Beliau orang syirya Tinggalnya di Saudi Mengarang kitab Rawai'ul bayan Fi tafsiri ayatil ahkam Disingkat Tafsir ayat ahkam Beliau mengarang kitab Safatut tafasir Tafsir ayat ahkam ini Kalau yang versi bahasa Arab Ada yang tiga jilid Warnanya hijau Anda bisa dapatkan Ada yang versi bahasa Indonesia Cari yang bahasa Indonesia Terbitan dari Surabaya Warnanya coklat Agak kemerah marun Disitu cuma dua jilid Karena setiap satu jilidnya Mencakup dua bagian lagi Anda baca itu Disitu akan diturunkan Ayat-ayat hukum Plus keterangan ulama Plus madhab-madhabnya Keunggulannya Saat ayat ditampilkan Diberikan keterangan Mufraudatnya Kosa katanya Ini maksudnya ini 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 Setelah itu ditampilkan Pendapat ulamanya Ini pendapat As-Syafi'i Ini pendapat Imam Madik Ini pendapat Abu Hanifah Ini pendapat Ahmad bin Hanbal Setelah itu Didiskusikan dua pendapat ini Ini yang dimaksud Pendapat ini Dalilnya begini Ini dalilnya begini Setelah didiskusikan Dipandang yang paling kuatnya Tarjih namanya Diskusinya Muqoranatil madhab Tarjihnya untuk Menguatkan pendapat Khulasatul kaul Kesimpulannya Amalkan yang ini Karena ini yang paling kuat Dalam amalannya Itu kita paling bagus Dalam pembahasan-pembahasan Perbedaan pandangan madhab Tiga Belum selesai Fokus pelan-pelan Perhatikan sini Saya ulang Saya ulang Bacaannya ada berapa? Tujuh Bisa dibaca satu? Saat apa? Baik Saat menuntut kita Untuk segera menyelesaikan Kedua Hukumnya apa? Baik Yang kita ambil sunnah Supaya mendapatkan Bagian pahawanya Terima kasih 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 Terima kasih